Sebenernya kalau kepingin ya pasti namanya Ana ya pasti kepingin Cuman untuk saat ini gimana ya, kayak mama aja udah cukup gitu loh Di balik kesuksesan dan popularitas KKY Putri Cantika di dunia entertainment Ternyata terdapat kehidupan kelam yang sempat disembunyikan Layaknya seorang anak kepada ayahnya, kerinduan yang amat dalam rupanya dirasakan oleh KKY Terutama saat sang ayah meninggalkan dirinya sejak lahir Namun ketidakhadiran sosok ayah yang seharusnya menemani dan menafkahi anak satu-satunya itu Ternyata telah dianggap biasa oleh KKY Bahkan pelantun tembang KKY bukan boneka ini tak lagi berharap lebih Sebenernya kalau kepingin ya pasti namanya Ana ya pasti kepingin Cuman untuk saat ini gimana ya, kayak mama aja udah cukup gitu loh Gak ada, gak ada itu sih, gak ada koin-koin yang berharap lebih sosial Mungkin ada lupa kan, dari kecil sih, dari kecil aku kurang tau ya kayaknya 4 tahun gitu Dulu, dulu kayak nangis terus, cuman sekarang gak udah lah gak? Satu-satunya Satu-satunya? Iya Ketidakhadiran sosok ayah dalam hidup KKY tak lantas membuatnya sekedar menggantungkan hidupnya pada orang tuanya Terbukti, hingga saat ini, perempuan berhijab ini masih eksis untuk terus membuat konten menarik Baru-baru ini warganya dibuat tak percaya melihat unggahan potret dirinya layaknya Prinses Jasmine Dalam balutan busana warna biru dan riasan mata layaknya Prinses Jasmine KKY merasa tak percaya melihat potret dirinya yang sangat cantik Seneng banget sih, seneng banget Karena selama ini aku ngira kayak gak mungkin lah aku bisa cantik gitu Ternyata aku bisa kayak putri gitu, kayak Prinses gitu Karena aku kayak pengen banget jadi Prinses Karena aku suka banget, pokoknya aku ngefans banget sama Prinses Sebenernya pas waktu itu kayak pengen jadi Prinses gitu aja Ternyata kayak bagusnya jadi Jasmine gitu Ya, setiap perempuan selalu menambahkan kecantikan Hal itu juga berlaku bagi KKY Kendati dibuat cantik berkat riasan make up ala Prinses Jasmine Hingga membuat netizen pangling Perempuan kelahiran nganjuk ini tak lantas kepincut untuk mempermak penampilannya Termasuk melalui operasi plastik Selain memastikan bahwa lebih menyukai tampilan natural Dia juga menegaskan bahwa kunci cantik yakni berada pada kepercayaan diri Sejujurnya kalau endorse all plus Kayak kawat gigi bla 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 Itu ada banyak yang endorse gitu kan Cuman aku gak mau Cuman aku pengen kayak kurusin perut aja gitu Terus aku tuh pengennya ya natural aja Natural aja jadi diri sendiri yang lebih baik Percaya diri aja Percaya diri aja Karena sejujurnya kalau kita merubah banget itu kan pasti kayak Gak baik kan Apalagi kalau di dalam Al-Quran kan gak boleh untuk merubah banget gitu kan Kalau merias diri atau kayak gimana kan boleh Sampai jumpa di video selanjutnya